Teman-teman semuanya, kita balik lagi di Lale Ilmanino Songbook Dan hari ini kita bakal ngebahas lagu baru citaan Lale Ilmanino Untuk Tiara Andini berjudul Kupu-Kupu Wahai cinta, beri pertanda Dengar kupu-kupu yang bicara Bisingkan darah, melontonkan darah Awas marah Lagu Kupu-Kupu ini sebenarnya Inspirasinya itu datang dari salah satu Kawan kami yang bekerja di Lale Ilmanino juga Namanya Fahri Robbani Waktu itu pokoknya pas Tiara datang, jujur aja Belum tahu mau nulis lagu apa Dan sepertinya Tiara mengisyaratkan pengen Dapat lagu yang upbeat Yang tema lagunya itu adalah cinta yang happy-happy Kebetulan, teman kita yang bernama Fahri ini Waktu itu lagi keseng-sem banget sama cewek Nah, memang ya Kalau di studio Lale Ilmanino ini Kalau para penulis lagunya lagi mentok Untuk cari inspirasi yang datang dari kisah pribadinya Kita akan mencoba untuk Tanya-tanya lah sama Teman-teman di sekitar yang juga bekerja di Lale Ilmanino Dan kali ini Emang Fahri yang punya cerita Jadi Waktu itu Fahri Jatuh cinta sama orang Yang agak irit bicara Gitu Jadi Kalau jatuh cinta itu apa sih Yang dirasain Kan sebenarnya kan Lo mau jatuh cinta sama orang yang cerewet Lo mau jatuh cinta sama orang yang suka ngelucu Lo mau jatuh cinta sama orang yang gak banyak ngomong Yang kita pikir itu adalah efek di kitanya Nah Kenapa judul lagunya Kupu-Kupu? Karena Lagu ini ingin menggambarkan perasaan ketika seseorang merasakan jatuh cinta Mungkin lo juga sering denger kali ya Bahasa ini dari dulu Ih Kok kayak lagi ada kupu-kupu ya di perut gue? Nah Itu sebenarnya yang pengen Kita Bahas di lagu ini Karena ini ceritanya Fahri Gue kepengen banget untuk Masukin sisi personal dari cerita Fahri Yang hari itu gue dapatkan Karena itu Waktu itu tuh Ya insya Allah sampai hari ini masih ya Tapi Fahri tuh yang jelas jatuh cinta sama cewek namanya Lala Jasin Makanya kalau teman-teman dengerin Lagu Kupu-Kupu Di bagian bridge-nya Ada senandung Lala Berarti ya Lala Kemudian lanjutnya adalah Jangan hentikan kepaksa yapu Sintas hingga dipermai hatiku Nah Jah Nganhentikan kepaksa yapu Sintas hingga dipermai hatiku Jadi Lala Jasin Ah kayaknya kalau cuma bikin satu kali doang Kurang asik Kita tambahin lagi aja guys Ada lagi tuh Lala Jaga bara kau jadi apiku Sinyal menyala di radar hatiku Jaga bara kau jadi apiku Sinyal menyala di radar hatiku Jadi Bridge ini Adalah Bentuk apresiasi gue Terhadap Kisah cintanya Fahri Dan juga Lala Jasin Makasih ya Lala Jasin Udah bantuin gue bikin lirik Oke itu dia Fun fact Dari lirik lagu Kupu-Kupu Yang ditulis Lali Ilmarino Untuk Tiara Andini Berita terimakasih ya Lala Jasin Berita terimakasih ya Lala Jasin Lagu ini adalah lagu Nostalgia Lali Ilmarino bersama Tiara Andini Lagu ini adalah lagu Nostalgia Lali Ilmarino bersama Tiara Andini Dan ini melalui lagu update Jadi setelah terakhir kita rilis Apa ya Hadapi berdua 365 yang sedikit balet Kita balik lagi Punya lagu yang rasanya seperti di bintang hatiku Densi lagunya Terus Banyak synthesizer juga di dalamnya Gue kasih denger ya Ada beberapa synth Yang menarik Seperti pas di intronya Itu ada di Seperti ini Oke Ini ada beberapa alat yang kita pakai buat tertampan lagu ini Ada move voyager Bunyinya yang kita bikin di light kayak gini pas diawal Banyak yang kita pakai langsung ini Terus bassnya juga kita pakai midi ya pakai synthesizer ya Karena kayaknya gue dapetin soundnya itu dari Pluckin ini Promars Kita ngerasa udah cocok banget Lalu belasnya Mungkin kita pakai ini Lalu belasnya Lalu belasnya Kita tambahin pad Kita tambahin pad Tambahin temanya Tambahin temanya Lalu belasnya Kurang lebih itu sih sound-soundnya yang kita pakai buat lagu kupu-kupu ini Gue gak bisa jelasin banyak tentang Kenapa kita bikinnya mau gini Karena waktu ngerja ini juga pakai Feelnya lagi dapet disini Terus tiaranya juga suka banget Sama lagunya Jadi kita lanjutin lagu ini Dan Alhamdulillah sih Semuanya Yang dengar pada waktu pengerjaan Senang Dan suka Part detail pertama yang bakal gue coba highlight Segini adalah Ada sebuah loop gitar Yang emang all the way Dari awal lagu sampai akhir lagu itu ada terus Dan itu Gue gak take Jadi kita ngambilnya dari Splice Ini kalau misalnya Pula kalian dengar Sebenernya ada sound ini Jadi si loop Mute gitar ini Sebenernya all the way Ada dari awal sampai habis Detail kedua yang Lumayan cukup penting di lagu ini Sebenernya ada sebuah part Yang emang Sengaja kita taruh banyak Automation filter disitu Karena lagunya dari awal Emang udah bright banget Dari awal sampai habis Dibuka oleh suasana yang bright That's why kita emang Ngerasa penting banget Ada sebuah part Dimana Musiknya terdengar lebih gloomy Jadi di part bridge itu Kita taruh banyak filter Begitu filternya kita buka Part gloomy itu beres Lagunya kembali bright Jadi lagunya Terdengar lebih gloomy Jadi part ini ada Di bridge Detail ketiga yang pengen gue coba highlight Adalah Ada suara bikin vokal Yang penting banget Di lagu ini Kalau misalnya bikin vokal itu Dimil Lagu ini Terdengar masih enak Tapi kayak kurang sempurna Harusnya ada ini Terima kasih buat Barsena Karena Ini sebenarnya suara cowok Bukan suaranya tiara Jadi backing vokal sangat penting Untuk bisa membuat sebuah lagu terdengar Enak atau sempurna Jadi sekali lagi terima kasih buat Barsena Sudah ikut berkolaborasi di lagu Tiara Kupu 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 Oke thank you semuanya Udah menyaksikan Laleh Wimanina Songbuk Jangan lupa untuk dengerin lagu Kupu 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 Dari Tiara Andini Di DSP Favourite Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.